Nah sekarang lanjutannya kenapa sih pemerintah harus mengintervensi dalam pengadaan education jadi kedua karena ada citizenship. Nah maksudnya apa citizenship ini jadi ketika educationnya meningkat maka partisipasi demokrasi masyarakatnya juga meningkat. Karena bagi Amerika partisipasi demokrasi itu sangat penting gitu loh. Nah terus dengan adik education ketika education semakin tinggi maka crime tingkat kejahatan di negara Amerika juga akan menjadi lebih rendah dan safety akan meningkat. Alasan ketiga kenapa pemerintah harus mengintervensi penyediaan education adalah karena kegagalan pasar kredit atau kredit market value. Failure, kredit market failure disini berarti sebenarnya untuk mahasiswa atau murid-murid di Amerika mereka tuh sejak lulus SMA kalau misalkan mau kuliah harus pakai uang sendiri. Nah tapi kalau misalkan mau pakai uang sendiri kan mereka harus kerja dulu sedangkan kalau kerja dulu berarti kayak membuang-buang waktu. Nah mereka biasanya cenderung untuk pinjem gitu loh pinjem tapi bank di Amerika tuh kayak gak mau ngasih pinjaman kepada mahasiswa karena gak jelas gitu loh jaminannya. Misalkan kalau misalkan ada orang mau pinjem ke bank untuk membeli rumah. Nah ketika orang itu gak bisa bayar pinjemannya maka rumahnya akan dijadikan jaminan, rumahnya akan diambil sebagai bentuk pembayaran. Sedangkan kalau ada orang nih mau pinjem gunanya untuk bayar sekolah gitu ya. Terus apa jaminannya? Masa kepintarannya? Gak mungkin kan kalau kepintaran seseorang tuh diambil kalau misalkan orang itu gak bisa bayar pinjaman. Nah disitu maka tujuannya sebenarnya kredit market failure itu untuk membiayai kuliah. Sebenarnya mahasiswa-mahasiswa tuh pinjem ke bank tujuannya untuk membiayai kuliah. Tapi bank gak mau ngasih pinjaman. Nah maka dari itu pemerintah hadir untuk mengintervensi. Pemerintah mengintervensinya dengan apa? Yaudah deh pemerintah aja deh yang ngasih pinjaman dana. Nah selanjutnya alasan keempat adalah untuk memaksimalkan family utility. Jadi gini maksudnya, ada loh keluarga yang emang gak mau nyekolahin anaknya. Ada orang tua yang emang gak mau nyekolahin anaknya. Maka dari itu pemerintah hadir untuk menyediakan sekolah gratis gitu. Maksudnya supaya orang tua tuh akhirnya menyekolahkan anaknya. Jadi bisa dibantu gitu loh tanpa biaya. Jadi kalau misalkan family utility, ternyata kalau di Amerika tuh ada ortu atau orang tua yang gak mau nyekolahin anaknya. Masalahnya berakar dari sini. Yang terakhir adalah redistribution. Nah redistribution ini apa? Jadi kan pemerintah udah dapet pajak nih dari masyarakatnya. Nah pajaknya itu disalurkan dalam bentuk pengadaan public good. Yang salah satunya adalah education. Jadi redistribution ini berhubungan dengan pemanfaatan pajak.